Prepare Ini mengantarkan Hasil karya Keluarga Sepet Saya akan mengantarkan Pesanan ini Ini adalah karya keluarga sepet Menunci pemesan atau pelanggan Hari ini yang mau diantarkan Ini ada turus janda polong Kemudian ini pot anggrek Yang ukuran sedang Pot kecilnya yang bulat Menggunakan Roda dua Jadi sebentar akan Ngetrip Yang paling penting mungkin ya Saya Ingin menyampaikan kepada VWS jalan Youtuber Jadi ini Terbuat dari Kulit kelapa yang Merupakan limbah rumah tangga Ini oleh keluarga sepet Dibuat Sedemikian rupa Sehingga Masih bisa dimanfaatkan Dan ini justru sekarang ini Laku kencang ya Ini Karena ini punya sifat organik Dan Bisa kita bikin sendiri juga Tidak harus beli Bisa Lihat di postingan Di Yang Video-video yang di upload oleh Sobby News Channel Ada cara membuat pot Cara membuat terus monstera Dan lain-lain Ini bunga siri gading Dia akan tampil Lebih cantik Dan elegan Dengan menggunakan Turus monstera Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dengan Sobby News Channel Pada kesempatan ini Saya ada di gudangnya Keluarga sepet Ini kebetulan Hari ini Ada kegiatan Memulai kegiatan Untuk pembuatan Turus janda bolong Atau Turus monstera Saya Memegang Paralon Ini ada Paralon setengah in Ini biasa digunakan Untuk Panjatan tanaman hias Jenis monstera Pelotendron Kemudian Juga ada jenis-jenis yang lain Seperti siri gading Dan lain sebagainya Saya ingin Membuat tutorial Mudah-mudahan Mudah dimengerti Dan dipahami Oleh para viewers Dan subscriber Sobby News Channel Dimanapun berada Tujuan saya membuat Tutorial ini adalah Untuk Mudah Barangkali teman-teman Ada yang Ingin Membuat Sendiri Begitu Atau membuat sendiri Atau mandiri Tidak Beli Atau juga Barangkali ada yang Terbersih Keinginan untuk Membuat Lapangan Usaha Seperti itu Nah disini Nanti akan saya Apa namanya Saya Berlihatkan Cara membuat Step by step Jadi yang pertama adalah Paralon ini Dipotong Kemudian Yang selanjutnya Ada Ini ada lubang-lubang ini Ini adalah lubang Dimana Untuk Mengancingkan Pertama kali Sebelum dibuat Untuk selanjutnya Ini penting Tahapan-tahapan ini Sebelum Sebelum saya Lanjutkan Pembuatan Turus Monstera Ini Banyak sekali Model Ada yang Menggunakan Kerangka Kawat Ya Nah Ada juga Yang Menggunakan Apa namanya Sudah Menggunakan Paralon Masih Menggunakan Kerangka Kawat Juga ada Nah ini Saya ingin Kita Lebih Efesien Efektif Jadi Fungsinya Tetap Sama Tetapi Mempunyai Makna Yang Lebih Seperti itu Oke Kita Lanjutkan Teknik berikutnya Pertama kali Yang Harus Dikerjakan Adalah Mengukur Paralon Memotong Paralon Dengan Kebutuhan Jadi Panjang Pendeknya Sesuai dengan Kebutuhan Kalau ini Saya akan Membuat Yang Ukurannya 100 cm Atau 1 meter Ini Diperuntukkan Untuk Bunga-bunga Merambat Yang Berdaun Kecil Kalau Untuk Yang Daun Lebar Daun Besar Tentu Harus Menggunakan Paralon Yang Lebih Besar Lagi Setelah Dipotong Seperti ini Untuk Selanjutnya Dilubangi Ayo kita Menuju ke Tempat Melubangan Nah untuk Melubangi ini Ada dua Cara Atau tiga Cara Ada dengan Soder Ada dengan Bor Juga ada Dengan Dengan manual Yang sangat Sederhana Menggunakan Besi Yang dipanaskan Di kompor Ini Saya Menggunakan Kompor Per 12 Sungguh Kemudian Saya Menggunakan Besi Yang Ujungnya Dikasih Runcing Kemudian Dipanaskan Alias Dibakar Satu Persatu Paralon ini Dilubangi Seperti ini Seperti ini Nah setelah Paralon itu Dilubangi Untuk selanjutnya Dikerjakan Atau dibuat Seperti ini Ini ada Ibu Imam Atau Saya biasa Panggil Mbak Siti Ini Sedang Membuat Turus Monstera Atau Biasa Disebut Padara Turus Janda Bolong Coba Minta Tolong Mbak Siti Bisa Dijelaskan Mungkin Secara Detil Diawali Jadi Ini Memang Sedang Dimulai Sedang Dimulai Silahkan Ibu Siti Ini Setelah Dilubangi Tadi Pinggir Ujung Sama Tengah Dijelubangi Terus Ambil Sabut Perintir Perintir Terus Dimasukin ke lubang Yang ujung Sini Kalau sudah Kencang Seperti ini Dipintir Sini Selamat menang Sejati jatuh kameranya oke lanjut biliknya ini sampai keras nah caranya seperti itu jadi sangat mudah ya mudah dipahami ada juga yang menggunakan tali yang sudah jadi tali yang sudah jadi itu namanya salang itu sudah terbuat dari salang tinggal melit saja jadi tidak perlu dipilin lagi atau dipelintir lagi jadi tinggal melilitkan di batang paralon tapi karena ini tidak menggunakan tali salang maka langsung dibuat dipelintir dulu dipilin baru dililitkan di paralon terus seperti itu sampai jadi jadi cukup mudah ya jadi fungsi dari lilitan koko fiber atau serat kulit kelapa yang halus ini itu nanti untuk media nempelnya akar turus menstera atau sejenisnya ya seperti itu turus ini untuk di seputaran Jayapura Kabupaten Jayapura ini sudah dipasarkan luas di toko-toko pertanian tersedia ya dengan harga bervariasi saya tidak bisa menyebutkan harga disini karena saya harus lindungi supplier dan pemasar karena apa ini berlaku hukum pasar ya nah kalau teman-teman yang berkeinginan belajar bisa hubungi nomor saya di nomor WA 0812 4086 8567 jadi saya bisa membantu untuk belajar ya bisa saya didatangkan atau datang sendiri ke home base-nya keluarga sepet di arso 11 jalur 1 atau jalan patimura barat RW 0 RT 01 RW 02 IVIA-VIA distrik arso barat kabupaten kerom oh iya mbak Siti boleh tanya enggak untuk pembuatan turus satu buah turus ini menghabiskan berapa waktu kira-kira setengah jam setengah jam lama sekali setengah jam ya mungkin kalau yang sudah tergantung dari oh tergantung dari kemampuan orang ya kalau yang sudah lincah tentu lebih cepat lagi begitu ya oke bisa 1 jam 4 1 jam 3 tergantung orangnya oh jadi tergantung orangnya kalau orangnya sehat gitu ya lagi seneng lagi mood gitu ya berarti banyak faktor ya tapi tentunya sebetulnya untuk pembuatan ini intinya mudah dan gampang ya oke untuk mempersingkat waktu teman-teman saya bawakan turus yang sudah jadi ya seperti ini bentuknya nah ini ini yang sudah jadi seperti ini seperti ini nah kalau ada label seperti ini ini berarti produksi keluarga sepet nah dipintal seperti itu atau dililitkan di turus sampai ketemu lubang artinya ketemu lubang itu ada lubang yang tadi dibuat untuk mengancingnya mengancing ujungnya jadi dikancing antar ujung dengan pangkalnya baik sampai disini dulu liputan pembuatan turus monstera mudah-mudahan menginspirasi banyak orang dan bermanfaat sampai berjumpa di video yang akan datang sahiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati